Dan dia mencampurkan obat tersebut ke dalam salad Nah ketika Valentina ini sedang makan salad yang dibelikan oleh nenek Tamara Yo geng, tekan tombol subscribe geng Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry Geng-geng, gue hari ini agak sedikit ngeri Tapi sekaligus kocak gitu ya, lucu gitu ya Geli-geli gimana gitu ya Kita akan membahas tentang seorang nenek-nenek yang barbar dan psikopat Ini bukan sebuah lelucon geng Nenek yang satu ini benar-benar barbar Dia benar-benar membunuh, memotong dan bahkan sampai memakan organ dari si korbannya Yang menakjubkannya nih ya Ini orang telah membunuh dari kurun waktu tahun 1995 sampai 2015 Dan tidak satu pun di saat itu kasus-kasusnya itu terungkap Hebat banget nih ya Dan dia dijuluki sebagai Granny Reaper Nah, nenek ini juga sering menuliskan konten atau artikel-artikel Tentang cara dia membunuh para korbannya Terus menjadi pertanyaan, dimana dia menulis konten atau artikel tersebut? Oke, kita bahas sekarang deh geng Nenek ini merupakan seseorang yang bisa dibilang narsistik ya Dimana dia itu ingin dikenal sebagai seorang pembunuh Karena dia terobsesi dengan seorang pembunuh berantai yang berasal dari Rusia Yang bernama Andrei Cikatilo Nama nenek ini adalah Tamara Samsonoya yang lahir pada tanggal 25 April tahun 1947 Di kota Uzuru, Rusia Cerita awalnya tuh ya Setelah dia lulus dari SMA ya Sekolah Menengah gitu ya Dia sempat kuliah di Universitas Negeri di daerah Moskow Setelah lulus disana Dia pindah ke St. Petersburg Dan disana dia menikah dengan Alexei Samsanova Sorry kalau tadi gue bilangnya Samsanoya ya Salah ya Aslinya itu marganya tuh Samsanova Lalu barulah pada tahun 1971 Dia dan suaminya ini Pindah dan menempati sebuah rumah di Dimitrov Semua awalnya tuh berjalan normal-normal dan aman-aman aja geng Hingga pada tahun 2000 Tiba-tiba saja suami dari Tamara ini menghilang Dan dia sempat melaporkan kepada kepolisian Namun hasilnya nihil Tidak dapat dipecahkan gitu Dan tidak dapat diketahui dimana posisi suaminya Setelah suaminya menghilang Barulah akhirnya Tamara ini hidup sebatang kara Dan dia mulai menyewakan kamar di apartemennya Dan bahkan banyak banget orang yang hilir mudik Bergantian menyewa kamar tersebut Nah barulah pada akhirnya pada Maret 2015 Tamara ini bertemu dengan seorang wanita tua Yang berumur 79 tahun Di daerah tempat dekat dia tinggal Yang bernama Valentina Ulanova Lalu salah satu teman mereka Itu ya meminta kepada Valentina Untuk mengizinkan si Tamara ini tinggal bersama Valentina Karena di saat itu apartemen milik Tamara Sedang direnovasi geng Nah pada akhirnya Valentina ini menyetujui Kalau Tamara tinggal bersama dia Setelah sekian lama tinggal bareng Dimana saat itu Valentina ini udah merasa risih gitu ya Dan dia merasa terganggu aja gitu Dengan kehadiran orang lain di tempat tinggalnya dia Namun sebaliknya Tamara justru ingin tinggal lebih lama bersama Valentina Karena merasa terganggu akhirnya Valentina ini Meminta nenek Tamara ini untuk segera pindah dari tempat tinggalnya Karena kan janji pertamanya si nenek ini kan tinggalnya cuma sebentar ya Cuma sebentar karena dia sedang merenovasi apartemennya dia gitu kan Akibatnya terjadilah sebuah cekcok Yang dimana hubungan mereka semakin hari semakin memburuk Nah di tengah pertengkaran itu tiba-tiba saja Tamara mengatakan kepada Valentina Kalau suatu hari dia akan membunuh dengan cara meracuni Valentina Apakah nenek Tamara ini melakukan apa yang dia katakan? Jawabannya adalah Iya Dia benar-benar melakukan hal tersebut Yaitu membunuh temannya Valentina dengan cara meracunnya Pada awalnya ya cara dia membunuh Valentina ini Sahabat dia sendiri Nenek Tamara ini pergi ke sebuah apotek Dan meminta sang apotekar untuk membuat sebuah resep panezapam namanya geng Setelah mendapatkan obat tersebut ya Rencananya kan pengen ngeracun nih si nenek ya Dia membeli sebuah salad kesukaan si temannya Valentina ini Dan dia mencampurkan obat tersebut ke dalam salad Nah ketika Valentina ini sedang makan salad yang dibelikan oleh nenek Tamara Justru nenek Tamara ini gak sabaran geng Pas lagi dimakan dia gak nunggu efeknya dulu Karena dia udah geram banget Dia langsung mengambil sebuah gergaji mesin Gergaji besi gitu ya Langsung memotong leher temannya Valentina ini secara hidup-hidup yang lagi makan Jadi yang kocak menurut gue Ngapain lo repot-repot ke apotek gitu ya Beli obat beli salad segala ya Tinggal beli salad atau tunggu aja tuh orang tidur gitu ya Tinggal potong ya kan Pada akhirnya temannya Valentina ini mati bukan karena racun Tapi justru dipotong lehernya hidup-hidup Setelah temannya ini mati ya geng si Valentina ini mati Barulah nenek Tamara ini memotong-motong bagian-bagian tubuh dari Valentina ini Lalu bagian isi perutnya dibelah dan dijadikan makanan kayak hati jantung paru-parunya digoreng sama dia Nah lalu sisa-sisa dari tubuh sahabatnya ini Dia masukkan ke kantong plastik dan dia buang di sekitaran jalan daerah tempat dia tinggal Nah sontak aja keesokan harinya Masyarakat disana menemukan sekantong potongan tubuh manusia Dan sangat-sangat shock geng Lalu mereka melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian Dari kejadian ini akhirnya para pihak kepolisian melakukan sebuah penyelidikan geng Barulah terungkap pada tahun 2015 tepatnya Ada sebuah rekaman CCTV yang berada di apartemen milik Valentina ini Dan disana terlihat nenek Tamara membawa sebuah panci yang isinya potongan tubuh manusia Dan terlihat kepala Valentina sahabatnya yang telah dipotong dalam panci tersebut Setelah ditetapkan sebagai tersangka atau pelaku Langsung saja polisi meringkus nenek Tamara ini Dan betapa kagetnya polisi ketika menggeledah kediaman nenek Tamara ini Dimana mereka menemukan sebuah buku dieri yang berisikan cerita atau curhatan nenek Tamara Ketika dia membunuh para korban-korbannya Dan yang sangat mengejutkan ya Ternyata dia telah melakukan pembunuhan dalam rentang waktu yang cukup lama Yaitu 1995 sampai 2015 geng Gila para kepolisian shock banget disaat itu Dan mereka menemukan fakta bahwasannya nenek Tamara ini telah membunuh 11 orang Siapa saja orang tersebut Orang tersebut adalah orang-orang yang menyewa apartemen nenek Tamara Dan di buku diarinya itulah dia menulis semua konten-konten Atau artikel-artikel curhatan dia tentang bagaimana dia membunuh para korban Gila benar-benar psikopat nih nenek-nenek ini ya Nah dari sinilah akhirnya terungkap kemana suaminya yang telah menghilang Ternyata disitu dia menulis kalau suaminya itu telah dia bunuh juga geng Dan semua korban yang dia bunuh terlihat menghilang dan tanpa jejak Gara-gara ya dia melakukan pembunuhan tuh dengan sistem yang sama Yaitu memotong-motong semua korbannya Lalu dia jadikan makanan Nah kebetulan aja Valentina ini ada sisa bagian tubuh yang dia buang Dan akhirnya terungkap dan ketahuan ya Salah satu isi dari konten diarinya itu ya Ada sebuah tulisan dimana dia bercerita Aku telah membunuh seseorang yang bernama Valodia Dia ini merupakan seorang penyewa apartemennya nenek Tamara ini Dan nenek Tamara mengatakan kalau aku telah mencincang bagian tubuh Valodia Menjadi tipis-tipis dan kecil-kecil di dalam kamar mandiku Dan memasukkannya ke dalam kantong plastik hitam Lalu menyebarkan semua dagingnya ke seluruh penjuru distrik-distrik Fruzenski Jadi daerah tempat dia tinggal daerah apartemennya itu geng Di pengadilan justru nenek Tamara ini santai aja Dan dia mengaku dia sudah lama menunggu saat-saat dia dihukum Dan bahkan dia sudah menunggu selama 10 tahun Untuk menerima konsekuensi atas tindakan yang dia lakukan Dia mengatakan justru dia merasa senang dan bangga atas apa yang dia lakukan Karena memang tujuan dia dia tuh pengen dikenal atau menjadi seorang legenda sebagai pembunuh berantai Bagaimana tidak nih geng Dia itu sangat terobsesi dan menjadi salah satu fans Dari seorang pembunuh berantai Rusia dan kanibalisme Rusia Yang bernama Andrei Cikatilo Jadi bener-bener nih orang nih udah gila gitu ya Dimana-mana orang terobsesi atau mengemari sesuatu yang positif Justru dia bener-bener mengemari sesuatu yang negatif Kayaknya bibit-bibit psikopat memang sudah ada dalam jiwanya kali geng Nah dia disidang atas 10 lebih kasus pembunuhan Dan ternyata ketika diperiksa dia itu mengalami sebuah penyakit skizofernia Dan ini dinyatakan oleh sebuah rumah sakit jiwa Nah akhirnya dia mengikuti sebuah ujian psikiater Dan hasilnya itu dia dinyatakan berbahaya bagi masyarakat dan dirinya sendiri Sampai akhirnya dia ini harus dirawat secara psikis gitu ya Secara psikis itu harus dirawat mentalnya gitu ya Dan sampai akhirnya keputusannya itu dia tidak dihukum sama sekali Karena pengadilan atau hukum di Rusia itu mengharuskan seseorang itu waras gitu geng Jadi kalau di bawah pengaruh sakit jiwa gitu Jadi itu orang tidak bisa dihukum Harus disembuhkan terlebih dahulu Gila geng Kalian mungkin punya cerita yang sama gitu ya Warga-warga di sekitar rumah kalian yang mempunyai sifat seekstrim nenek Tamara ini Terima kasih telah menonton!